Di Universitas Indonesia, terdapat berbagai macam unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan tim-tim lomba yang sangat variatif. Mulai dari olahraga, kesenian, akademis, kelembagaan, dan masih banyak lagi. Fungsi UKM ini rata-rata sama, yaitu menyalurkan minat dan bakat mahasiswa, serta menambah soft skill maupun hard skill untuk kehidupan pasca kampus. Tidak jarang pula, UKM dan tim lomba ini meraih prestasi yang membanggakan di kaca nasional hingga internasional. Oleh karena itu, UKM dan tim lomba ini tentunya diberi dukungan yang maksimal oleh pihak Universitas dalam berkegiatan dan berkompetisi. Kita dapat melihat buktinya lewat Instagram official Universitas Indonesia, di mana terdapat dua postingan pemberian selamat atas prestasi UKM UI sejak bulan Mei kemarin. Selain itu, dukungan secara finansial tentunya diberikan oleh Universitas untuk para UKM dan tim lomba. Dengan pendapatan sebesar 2,25 triliun rupiah pada tahun lalu, tentunya UKM dan tim lomba akan diberikan dukungan finansial yang mencukupi untuk kegiatan mereka. Tetapi, apakah kenyataannya seperti itu? Untuk mengetahuinya, saya mewawancarai tiga UKM dan tim lomba yang berada di Universitas Indonesia, yaitu HydroStim UI, UI Motorsports, dan UI AUAV, dan menanyakan kondisi finansial mereka. Kalau dari kita itu biasanya kita bagi jadi dua, jadi ada technical sama non-technical. Nah itu, buat technicalnya sendiri kita ada manufaktur cockpit, kita ada electrical system, kita ada mechanical system juga, sama, yang terakhir itu ada research and development, itu biasanya kita pakai buat kita tes di trial di Indonesia. Jadi sebelum kita berangkat, biasanya kita tes dulu fatal di sini, dan kita ambil data. Terus kalau buat non-technical itu, kita ada shipping, ada tiket pesawat, ada akomodasi, ada administrasi, ada juga publication tools. Yang pertama teknis, dan yang kedua non-technis. Nah, untuk teknisnya sendiri, itu nanti kita bagi lagi. Jadi ada tools yang tidak habis, terus ada material yang habis, ada electrical, terus ada biaya untuk test flight. Yang pertama itu, karena kita tadi ikut race, yaitu di Isyad ROK Cup, itu kan ada enam kali race. Nah, setiap race itu, ada biaya registrasi sekitar 1,4, dan juga biaya-biaya lainnya, kayak ada biaya gokart pickup, biaya pedok, kemudian ada juga biaya maintenance. Nah kalau di total itu, untuk setiap kali race, atau satu kali race itu sekitar Rp3.500.000, buat kebutuhannya. Dan dikali, Kak, sama enam kali race. Awapnya untuk KRTI dan Tubitak ya, yang nasional dan internasional, totalnya, yang kita tulis di proposal tahun ini adalah Rp263.800.000. Jadi Rp263.800.000. Sebenarnya kalau buat technical itu, kalau misalnya kita benar-benar buat kapal dari nol, benar-benar sistemnya juga dari nol, itu ada di kisaran Rp190.000.000.000. Nah, cuma setiap tahun itu kadang biasakan baterai, terus motor, dan lain-lain, itu biasanya ada yang masih kita bisa pakai di tahun berikutnya. Jadi nggak terlalu makan biaya di komponen yang kita ganti. Jadi, bisa menghemat biaya lah. Nah, kalau buat non-technical ini, itu kisarannya sekitar Rp400.000.000.000. Nah, jadi yang pertama sebelum PPKM ya, sebelum PPKM, kita masih bisa tuh nyebar-nyebar sponsor, walaupun yang bales tuh kalau nggak salah cuma satu, dan itu pun belum jelas sampai saat ini keputusannya bagaimana, mau nurunin berapa. Nah, tapi setelah PPKM, itu lebih parah lagi kenanya. Jadi, kita bakal lebih sulit lagi untuk mengajukan pendanaan untuk kegiatan. Karena bagi perusahaan juga kan, mereka ngeliatnya ini visible atau nggak sih sebetulnya dalam PPKM ini. Terutama untuk yang ke luar negeri juga, mereka pasti ngebantah banget. Emangnya bakal bisa gitu. Nah, begitu. Tapi, secara umum, cara kita melakukan gawe atau riset, itu kita memang menganut sistem reimburse-nya aja. Jadi, selama ini kita bakal pakai uang pribadi dulu. Pribadi, walaupun kita coba bagi rata ya, per orang. Tapi, kita selama ini pakai uang pribadi dengan berharap bahwa nanti di akhir kepengurusan, bakal dikasih reimburse-nya begitu. Tapi, memang kita punya uang turunan ya. Uang turunan dari atas kita ada. Yang pernah itu, sulitam pasti pernah ya. Mungkin semua tim ombal juga pernah. Mungkin kalau dari IDO sendiri itu, anexpert karya itu di saat shipping, itu sempat ada estimasi yang kita udah buat sama-sama itu ternyata jauh di atas harga tersebut. Karena memang waktu itu kondisinya yang membuat harganya itu jadi naik. Kaling itu sih waktu itu kejadiannya. Omong reimburse-nya, UEMS sendiri itu sebagai UKM UI itu baru berjalan satu tahun. Jadi, kayak baru awal-awal corona tuh malah dibikin jadi UKM kan. Jadi, untuk kalau misal dari pihak singkat UI, itu kita belum pernah mendapat reimburse. Kenapa? Karena sapu lagi corona. Jujur belum ada berlindung soal pendanaan juga. Dan kemarin itu kegiatan kita sebagai tim lomba KPD itu juga sulit. Karena corona ya, kayak sempat di-restrict juga sama UI kan. Bahkan untuk gaunya di beding aja kayak sempat di-restrict. Jadi sulit. Terus kemarin itu, kemarin kita sempat menang. Dan itu udah di-restrict juga datanya ke UKI. Tapi, kita belum dapet briefing pendanaan yang bukan? Reimbers yang tahun lalu, 2020 ya. Itu pun belum turun. Jadi, gokil. Padahal LPG kita yang tahun 2020 itu udah masuk. Tapi katanya masuknya tuh telat. Kata kemahasiswaan ya. Katanya masuknya telat. Padahal kita masukinnya tuh tepat waktu. Tapi bagi mereka, itu udah tutup buku. Jadi, bakal diakalin lagi di tahun ini. Kita masukin lagi bond-bondnya gitu. Katanya sih bisa. Untuk dukungan, tidak bisa dibilang ada dukungan juga ya? Kalau dari pihak UI sih, kalau misalkan untuk dukungan berupa publikasi itu sempat ada sekali. Dari Fakultas Teknik UI sempat dipublikasi waktu kita menang lomba yang terakhir ini di IG-nya Fakultas Teknik UI. Cuman, cukup sebetas publikasi aja buat sistem pendanaan seperti itu. Biasanya untuk UI dan juga Fakultas bisa dikatakan itu lambat banget. Jadi, mungkin untuk kedepannya saya ditingkatin lagi supaya bisa lebih fast responsi. Kalau untuk UI dan Fakultas mungkin kayak gitu sih. Nggak terlalu ya. Mungkin nggak terlalu. Tapi memang ada harapan. Karena gue masih melihat bahwa staff kemahasiswaan tuh masih ada yang berusaha memperjuangkan kita gitu. Tapi masih ada harapan sih. Sebenernya kalau harapan, mungkin yang pertama pasti, ya kalau bisa uangnya lebih banyak ya. Maksudnya sekarang juga Alhamdulillah udah cukup lah, udah menutupi. Cuman, mungkin kalau dari gue pribadi ngeliat budget-budget tim lain itu, mereka udah yang sampai budgetnya itu setara sports car, mereka tulis. Kayaknya budgetnya udah sangat jauh lah sama kita. Ya mungkin gue nggak tahu ini possible lah, kalau nggak. Cuman, ya kita tentu berharap kalau misalnya uangnya itu bisa makin banyak lagi yang kita bisa dapatkan. Biar kita juga risetnya lebih maksimal. Ya udah, mungkin ini harapan semua KPD lomba juga ya. Jadi, ya udah kayak tadi, mungkin untuk pendanaan, untuk pengajian proposal, kalau untuk pencairangan dantai itu bisa lebih cepat, dipermudah. Kita juga ngasih laporannya juga jelas kok dokumentasi dan peringkiannya, nggak rasal gitu kan. Ada bukti transaksi dan lain-lain. Jadi, mungkin lebih ke dipermudah aja sih prosesnya. Harapan gue sih kalau misalkan UI bener-bener ngedukung kegiatan kami untuk lomba dan menang ya, yang mana nanti juga dapat membawa nama baik UI itu sendiri, ya nggak mungkin gitu dukungannya cuman fasilitas atau support dari kata-kata doang. Kita pasti jelas sekali butuh namanya materi atau uang gitu. Dan dalam menjalankan riset itu, kita juga butuh modal untuk melakukan riset tersebut. Jadi, kalau misalkan bener-bener serius untuk mendukung kami, mendorong kami, jangan nunggu kami menang dulu, baru kalian berani ngasih duit gitu. Itu salah satu yang gue concern sih. Tapi, kalau misalkan bener-bener ngedukung, ya tunjukinlah dari materi juga, kami tuh pantas untuk mendapatkan sang juara gitu. Setelah dilakukan interview, ternyata UKM dan tim lomba ini memiliki lumayan banyak perasaan terhadap pihak universitas soal pemberian dana, mulai dari sistem reimburse yang kurang jelas hingga ketimbangan pendanaan untuk UKM-UKM tertentu. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih dalam persoalan ini, saya menanyakan Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk mencari jawaban. Oke, DPM ya. Soalnya sesuai namanya ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia, jadi salah satu lembaga tinggi kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh DPM UI. Kepada UI itu kayak listing UKM, kira-kira UKM yang baru apa aja sih, itu di listing nanti dilaporkan kepada pihak rektorat UI, atau pihak di Rumawa, direktur kemahasiswaan. Terus, kita juga cari tahu ada nggak sih UKM yang bubar, atau udah nggak aktif lagi, dan lain-lain sebagainya, itu juga kita kasih tahu, yang dialokasikan ke seluruh fakultas ya, itu sekitar 132 miliar. Nah, dari 132 miliar itu, dana yang dialokasikan untuk kegiatan kemahasiswaan, which is termasuk juga organisasi, termasuk juga perlombaan, termasuk juga kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler, atau UKM yang ada di tiap fakultas, itu sekitar 12 persen. 12 persen dari 132 miliar tadi, gitu. Sebenarnya cukup tuh cukup ya, cuman kalau yang gue perhatikan, banyak mungkin tim lomba, atau UKM, atau kegiatan apapun itu ya, banyak yang belum tahu lebih lanjut cara reimburse dananya, gitu. Padahal, kalau teman-teman tahu, itu tuh ada peraturan rektorat, gue lupa nomor berapa, tentang SB, itu sumber biaya ya, seingat gue ya, singkatannya, sumber biaya masukan atau apa gitu. Standar biaya, sorry, ini setelah gue baca-baca lagi. Standar biaya itu udah ada, teman-teman, kayak misalkan ketika lu ikut lomba doang, di tingkat nasional, tapi lu nggak dapet juara, lu dapet bantuan alokasi dana berapa. Ketika lu juara tiga, lu dapet bantuan alokasi dana berapa. Ketika juara dua, dapet berapa. Dial setelah dapet berapa, gitu. Ini sih dari alur yang gue baca, ketika ditolak, udah lu ajuin lagi sampai mudah-mudahan diterima. Cuman, yang itu baru tahap pertamanya, gitu. Lu ditolak, diterimanya baru tahap pertama. Bahkan di alur proses di dalamnya, direktur-akturinya sendiri. Sorry, bukan direktur. Dirke, ya, saya ingat gue, direktur keuangan di UI. Itu ya ada verifikasinya lagi, tuh. Mana yang diterima mau ditolak, gitu. Itu gue nggak tahu, tuh. Itu cuman Dirke dan Tuhan yang tahu gimana biar diterima proposalnya. Itu. Kalau misalkan birokrasi, kayak yaudahlah, ya. Ini kan hajatnya rektorat, ya. Kayak, ya, gue yang punya duit, ya. Sesuai gue lah mau bikin kayak gimana, gitu kan. Secara kasarnya, gitu ya. Jadi ya, yang gue pikir, ini udah tipikal di negara ini, coy. Maksudnya, birokrasi itu selalu ribet. Kayak, nggak usah ini dah. Nggak usah alur duit dah. Lu bikin KTP, apa aja yang lu perlu. Lu balik kemana dulu. Lu harus minta surat kemana dulu. Maksudnya, ya, udah lah. Ini template negara kita, coy. Jadi, ya udah, biasain aja. Dan mungkin ini juga, ya. Siapa tahu beberapa tim lomba kayak, aduh, alur-alur ribet nih. Gue males banget nyiapinnya. Akhirnya, yaudahlah, biarin. Maka dana pribadi gue aja, gitu. Nggak usah reimburse di UI. Dan lain-lain sebagainya, gitu. Cuman ya, birokrasi yang ribet ini ya, bisa jadi pengaruh juga kepada tim-tim lomba yang mungkin nggak dapet. Atau mungkin males buat ngajuin reimburse-nya ke rektorat. Yang bisa DPMUI lakukan, yaudah, mungkin memediasi nantinya kepada pihak rektorat yang sekiranya oleh emang ini sebuah permasalahan yang cukup serius untuk teman-teman UKM dan juga tim lomba. Dari DPM, hanya bisa menyampaikan ini ke pihak rektorat nantinya, gitu. Karena, ya, apa ya, maksudnya, ini sepenuhnya hak, bukan hak ya, maksudnya, ini sepenuhnya ada di tangan rektorat, gitu. Ketika emang, yang dijanjikan oleh rektorat kan, lu intinya ikutin alur pencairannya, gitu kan. Yang emang dokumen-dokumennya, mungkin teman-teman UKM dan teman-teman tim lomba kurang gitu tahu informasinya dapet dari mana dan sebagainya, gitu kan. Tapi, yang udah rektorat kasih kan itu, gitu. Kalau emang masih sulit, yaudah. Dari DPM UI, hanya bisa untuk menyampaikan ini nih ke pihak rektorat. Mungkin ini sebagai aspirasi ya, thank you juga ya, mungkin dari saat PMM udah memberikan aspirasi kepada gua. Tidak jelasnya informasi dan proses yang dilakukan oleh birokrasi menyebabkan sulitnya UKM dan tim lomba mendapat pendanaan dari pihak universitas. Sebenarnya, kami sudah beberapa kali mengundang pihak universitas untuk melakukan interview bersama kami. Tetapi, email-email tersebut tidak kunjung dibalas. Oleh karena itu, kami hanya memberi besar untuk pihak universitas jika kalian menonton. Aspirasi kami dan aspirasi yang nantinya akan diwakilkan oleh DPM, jangan hanya masuk ke pingganan dan ke pinggan kiri. Kami dan teman-teman kami sudah lelah menghabiskan uang pribadi kami demi memberi prestasi atas sama kalian. Jadi, tolonglah. Berikan UKM dan tim lomba kami dukungan yang layak agar kami dapat berkembang dengan baik. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!